Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat tutorial singkat, cara install dan update Custom Room Nusantra Project versi 1.1 dengan kodename LTS di Xiaomi Redmi Note 7 dengan security terbaru dengan Android 10. Dan buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini, pastikan kalian sudah menuhi syarat berikut. Yang pertama, pastikan handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan sudah dalam keadaan ter-unlock bootloader. Yang kedua, sudah pasang custom recovery atau TWRP dan disarankan untuk memakai TWRP yang sama, yaitu TWRP dari Oren Fog, versi Stabil dan versi terakhir. Dan berikutnya, kalian sudah mendownload semua file yang dibutuhkan yang bisa kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video ini. Oke, setelah semua siap dan kalian sudah mendownload serta menyimpan file yang dibutuhkan di memori eksternal, langkah berikutnya kita masuk ke tutorial utama, cara install dan update Custom Room Nusantra Project versi 1.1 dengan kodename LTS di Xiaomi Redmi Note 7. Langkah pertama, kita akan masuk ke custom recovery atau TWRP. Tapi sebelumnya, matikan dulu handphone Xiaomi Redmi Note 7 yang kalian pakai. Oke, setelah kondisi off-automati, langkah berikutnya kita masuk ke custom recovery atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Setelah login muncul, lepaskan tombol power dan tetap pahan volume atas. Setelah masuk ke TWRP, lepaskan volume atas dan kita tunggu masuk ke menu TWRP. Oke, setelah masuk ke menu TWRP. Langkah pertama, kita masuk ke menu backup. Langkah ini kita lakukan untuk jaga-jaga jika terjadi gagalan saat menginstalan custom room yang terbaru yang akan kita install di Xiaomi Redmi Note 7. Setelah masuk ke menu backup, pilih penyimpanan dan selek store X dan pilih microSD. Lalu klik ikon tambah, lalu catang untuk checklist semua kotak yang diperlukan. Oke, setelah backup selesai, langkah berikutnya pilih swipe to backup. Oke, setelah backup selesai, langkah berikutnya masuk ke menu wipe, pilih Dolphic, chat, system, vendor, dan data. Lalu pilih swipe to wipe. Oke, setelah backup selesai, langkah berikutnya pilih kembali, masuk ke pilihan file. Langkah berikutnya kita akan menginstal firmware, langkah ini bisa kalian lewati. Buat kalian yang sudah berada di MIUI 11 dengan Android 10 maupun MIUI 12 dengan Android 10. Dari file firmwarenya, dan kita menginstal firmware dengan versi versi 11.0.1.0 dengan base Android 10. Langkah berikutnya pilih swipe to install. Oke, setelah install firmware selesai, langkah berikutnya pilih kembali, masuk ke pilihan file kembali, dan berikutnya kita menginstal. Custom room Nusantara Project versi 1.1 dengan kodename LTS, dengan security terbaru untuk Xiaomi Redmi Note 7. Cari dan pilih file custom roomnya, lalu pilih swipe to install. Custom room yang kita install, custom room Nusantara Project yang kita install di video kali ini, belum berikut Google aplikasi atau dengan varian vanilla. Jadi setelah kita menginstal custom room kali ini, kita perlu menginstal Google aplikasi atau GAPS terlebih dahulu. Oke, proses install sedang berjalan, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, setelah install selesai, pilih kembali. Langkah berikutnya kita menginstal Google aplikasi dengan versi Android 10. Dan semua link yang dibutuhkan dan semua file yang dibutuhkan, di video kali ini bisa kalian temukan di deskripsi video. Pilih file Google aplikasinya atau file GAPS, langkah berikutnya pilih swipe to install. Oke, setelah selesai install Google aplikasi, langkah berikutnya pilih kembali. Masuk ke menu format, masuk ke menu wipe, dan pilih menu format data, dan ketik yes. Langkah ini akan menghapus semua data yang ada di memori internal di Xiaomi Redmi Note 7. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini, kalian sudah memindahkan atau membackup semua file penting yang ada di memori internal. Setelah ketik yes, klik ikon centang atau checklist. Oke, setelah install selesai, langkah berikutnya pilih kembali, masuk ke pilihan file kembali. Langkah berikutnya kita menginstal root magis, buat kalian yang memerlukan akses root. Namun buat kalian yang tidak memerlukan akses root, kalian bisa melewati langkah berikut. Pilih dan install file magisnya, lalu pilih swipe to install. Oke, setelah selesai langkah terakhir, pilih reboot system atau mulai ulang. Oke, penginstalan custom room Nusantara Project versi 1.1 dengan kodename LTS. Dengan sekuriti terbaru di Xiaomi Redmi Note 7 berhasil dan sukses 100% tanpa kendala dan masalah. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial cara install dan update custom room Nusantara Project versi 1.1 di Xiaomi Redmi Note 7. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya untuk Xiaomi Redmi Note 7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.